Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa hormat, terima kasih telah bersama-sama kita hadir untuk menegaskan komitmen bahwa pemilu besok akan diselenggarakan dengan jurdil. Insya Allah dengan adanya komitmen ini maka bukan saja kita melaksanakan apa yang sudah ditanda tangani tapi melaksanakan seluruh ketentuan perundangan khususnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kami memegang komitmen itu insya Allah kita akan melaksanakan dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan negerinya. Karena itu kami memandang pentingnya menjaga integritas bukan semata-mata kita tahu siapa pemenang pemilu, siapa pemenang pilpres. Tapi tujuan pemilu dan pilpres adalah menghadirkan pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang penuh legitimasi, pemerintah yang dihormati di dalam negeri dan di luar negeri karena pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu pilpres yang adil, jujur, berintegritas. Jadi tujuan utama dari proses ini semua kami memandang bukan sekedar siapa menang tapi bagaimana hasilnya dihormati oleh semua dan pemerintahan yang nanti terbentuk adalah pemerintahan yang disadari oleh semua bukan hasil karena proses yang ada curang tapi justru karena hasil yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan dan itu adalah harapan kita semua. Kami menyambut baik komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh jajaran aparatur penegah hukum dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan. Kita-kita semua yang pernah berada di dalam posisi memimpin pasti pernah mengalami. Kita memberikan arahan jalan lurus tapi mungkin ada satu anak buah, satu dua anak buah yang memilih belok milih belok kanan, milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan. Kali itu kami berharap kalau ada yang belok kanan, belok kiri segera ditegur, segera diluruskan, segera didisiplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan.